Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Agus, Youtubernya Wande Wanjoj Oke, kalau di minggu kemarin Kita sudah ngobrol-ngobrol Bincang-bincang dengan Ketemu Odoj, Pak Bakat Nah, pagi ini Saya akan bincang-bincang juga Dengan siapa coba? Dengan Sekjen Sekjen Wande Wanjoj Siapa lagi kalau bukan? Om Suhud Afgan Suhud Sahra Ini saya sudah janjian sama Sama Om Suhud Untuk ngobrol-ngobrol Seputar Odoj Seputar jodoh mungkin nanti Kita akan Bincang-bincang dengan beliau Nanti mungkin sambil sarapan Karena pagi ini Sejujurnya belum sarapan Masih laber Jadi untuk teman-teman Odojers Sekali lagi diingatkan Wajib subscribe Wajib like Wajib nonton juga ya Comment juga Comment tinggalkan di kolom komentar Nanti akan ada giveaway ya Untuk teman-teman yang Comment paling Bagus tentunya Alhamdulillah Sekarang kita sudah Kedatangan narasumber kita Sekjennya Wande Wanjoj Siapa lagi kalau bukan? Om Suhud Assalamualaikum Assalamualaikum Om Suhud Saya mau nanya jawab jujur ya Itu wajahnya itu Lebih mirip Afgan Atau Pak Syahrul Kalau dibanyakan itu Yang bisa menyebut Netizen Ada yang bilang Sah Rukan Ada yang bilang Afgan Afgan ya Kalau teman-teman Ope Gimana pilih Afgan Oke Tapi jujur Saya nulis nama beliau Kontaknya Suhud Afgan Dbfd Ordoj disini Oke Bang Suhud Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Sehat ya Oke Keselibukannya apa nih Ngapain selain Bisnis jiwalan Ngapain aja Oh ya denger-denger Ngurusin jodoh Atau gimana tuh Ini yang mana dulu Yang mau dijawab nih Ini udah dari pertanyaan awal Oh ya Kesibukan Kesibukan saat ini Biasa ngasih ngurusin usaha Oke Kita harus sama ngurusin Ngurusin jodoh juga Oke Sekarang ini sibuk-sibuknya Ini Rakor Wil Rakor Wil Jadi kemarin abis Rakornas Rapat Koordinasi Nasional Kemudian Setelah itu Rakor Wil Kalau kemarin nasional itu Seluruh Indonesia Kalau ini Rakor Wil per wilayah Per wilayah Oke untuk saat ini Nilayah mana yang udah Melaksanakan Rakor Wil? Kemarin Sudah di klaster Sumatera Sumatera ya Dari Aceh Sampai Paling bawah itu Ada Gatang ya Kalau gak salah Gitu Nah Nanti Melanjutkan Jateng Jatim D.I.E. Terus sampai Nanti Papua Oke Oke Pertanyaan selanjutnya Boleh tiba-tiba duduk Yuk Bisa-bisa Sudah selapan belum? Belum ya Kandung mengajarkinya jam 5 subuh Oke Om Sehud Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama Dengan pertanyaan yang pernah disaksikan ke Pak Bakar Pertama gabung di One Day One Juice Tahun berapa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Ingat mu? Kalau tanggalnya lupa Bayang Tapi kalau yang saya ingat itu Bulan November Bulan November Ya bulan November tahun 2013 Oke Hampir sama ya Hampir dengan Pak Bakar Oh iya ya Sama ya Sama ya Oke Saya bulan November Waktu itu ada broadcast Ya broadcast Kalau tidak salah di Whatsapp Untuk mendaftaran komunitas One Day One Juice Jadi biar bisa ngaji satu hari satu juice Nah akhirnya saya tertantang Tertantang Terus para sahabat saja itu Semales-malesnya Semales-malesnya satu juice Oke Makanya akhirnya Saya coba biar bisa ngaji satu hari Waktu itu langsung program satu-satu hari ya? Iya langsung masuk ke Odal Satu hari satu juice Tapi waktu itu sudah ada program Odal? Mesti ingat? Waktu itu kayaknya belum Belum ada ya? Belum Jadi baru One Day One Juice saja Kan Odal itu baru Setelah Grand Launching ya Itu baru ada 2014-an ya Banyak yang akhirnya Meskipada Odal Itu saya belum cukup urus Masih jadi member biasa Oke Apa namanya Kalau jodoh Jodoh itu dari Odal Jodoh Odal Jodoh bukan jodoh Ketemu dimana itu? Nggak sih Sama Yayang Kalau istri saya Mungkin dari Odal Jodoh ketemunya Tapi dia Odal Jodoh juga Odal Jodoh Tapi kita ketemunya di Suatu tempat lah Jadi taruh Taruhannya Iya taruh Dikenalin sama Ustadz Oke Akhirnya Ya udah kenalan Oke Cuman akhirnya setelah itu Karena sama-sama di One Day One Juice Akhirnya kita ngadain Selanjutnya Tidak ada di event Dengan Omegi 1 di Bekasi Nah akhirnya Kita sama-sama jadi Panditia Oh Kutu belum nikah ya? Udah Udah nikah Udah nikah Selanjutnya pertanyaan Untuk Sekjen Doan Dewa Jadi kalau tadi sih Pertanyaan receh-receh ya Sekarang pertanyaan Agak berat-berat Jangan susah-susah Jangan susah ya Oke Kalau saya perhatikan Dan kata orang-orang juga ya Dimana ada ketum Disitu ada Sekjen Jadi ya Ada orang bilang Sekjen itu Kaki tangannya ketum Gimana itu tanggapannya Pak? Ya Kalau mereka punya Begitu ya Bisa jadi Cuma bukan kaki tangan sih Saya kan Saya cuma Tukang bawain tasnya Ketum Jadi cuma Tukang bawain tasnya Gitu Kita Apa Saya bagi Bawain tasnya aja Gitu Jadi Emang Kan Kalau di Odot itu kan Apa-apa Urusan legalitas itu Harus diorang Oh gitu Jadi ketum Sama Sekjen Ketum sama Sekjen Jadi kalau kemana-mana tuh Urusan legalitas Kerja sama-sama Bagian lain Oh iya Putusan kebukaan Reketing Dan lain-lain Terus Kita selalu berdua Tanda tangan Oh iya iya Dan memang Kalau roadshow Kemarin Kebetulan juga roadshow One day one juice ya Nah itu Kita galang donasi Emang berdua juga Oke Oke Itu ya teman-teman Jawaban dari Sanggahan dari Sekjen Kalau di Apa namanya Kalau dipersamakan Dengan lembaga Negara Itu Sekjen sama dengan Wakilnya sih Wakil Presiden Kalau Sekjen PBB Tau kan ya Sekjen PBB Ada istilah Sekjen PBB Jadi Sebenernya kalau Kesegjenan itu Lebih keurusan Bagi terkalorganisasi Terkalorganisasi Iya Jadi memang Tugasnya kalau jobdesknya Itu kita Jobdesknya adalah Membantu Ketua umum Untuk mengorganisasi Ketua umum Jadi Sama Jobdesknya sama Ketum itu sama Makanya saya bingung Kalau disuruh bikin LPG gitu Isinya Gantin ketum Oke Semoga ketum Nonton Pasti nonton ya Sebutkan deh Kekurangan atau kelebihan Ketum di mata Sekjen Di mata om Zulu Itu apa Ini orangnya marah Nggak deh Pak Bakat Jangan marah ya Pak Bakat Mohon maaf Kalau Nanti saya terlalu jujur Kalau Pak Bakat itu Orangnya detail Oh detail Good Ya jadi memang Terbiasa mungkin Karena ngurusin event Ya Agar Di jaman Pengurus periode pertama Saya bareng Pak Bakat Juga dari Grand Launching One day one day Sampai Waktu itu urusan Apa Pengbagian nasi box Sampai di Hitungin Berapa lama Orang ngantri Ya sampai dikukur Jaraknya Dia ngukur sendiri Di jalan Berapa meter Di jaraknya Berapa menit Orang ngantri Jadi kan kita Di pembagian Ada Sekitar 30 ribu Nasi box Di acara apa? Grand Launching Komunitas One Launching Tahun berapa itu? Tahun 2014 Beliau belum jadi ketua Beliau masih pengurus Departemen event Oh oke Itu kelebihan Kekurangannya? Saya kalau janjian sama dia Lama Sering mengolor waktu ya Oke kalau janjian sama dia Jom 8 Yaudah Kalau yang kita udah mau jalan Ya enggak Tapi Halo Pak Bakat Itu ya kata OMSU Dia bukan kata saya Ternyata kalau janjian Sama Ketum kalau mau ketemu jam 7 harus bilang jam 6 ya betul gitu ya tapi mungkin karena kesimukannya kita juga melalui karena kan itu juga banyak kesimukannya terus komunitas yang sebesar kini terus juga anak istri dan sebagainya sama-sama saya juga suka teman-teman oke saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman Odoger yang waktu itu saya lupa nyampein ke Pak Bakat ini salam salam dari persatuan Singelilah Sukabumi salam buat Sekjen dan Pak Bakat dan Pak Bakat yaudut banyak Singelilah ya banyak-banyak oh iya ngomong-ngomong Singelilah atau Jomlo mungkin apa namanya pertanyaan selanjutnya akan lebih ke persoalan Jomlo boleh ya kan Om ya Jomlo ya ya boleh ya oke teman-teman jangan kemana-mana tetap ikuti terus video kami saya dan Om Suhud kita akan nyaris harapan dulu nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lebih menarik oke 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 Bang Suhud kita sudah sarapan Alhamdulillah oke teman-teman kita lanjutkan ya kalau kita perhatikan di belakang kita backgroundnya bunga romantis saya orang India saya film India di taman-taman gitu Om Suhud mungkin banyak orang nanya ya termasuk saya waktu memutuskan apa namanya resign dari pekerjaan dan berwira swasta dan usaha itu apa sih singkat aja singkat ya iya alasan utamanya saya butuh percepatan percepatan oke jadi kalau yang kita tahu ya jadi kalau di dunia tergantung itu sukses bisa ya oke itu mau jadi posisi paling atas bisa tapi lama lama tapi ini pikirnya jalan paling cepat adalah dengan usaha ya kan karena usaha itu kan tidak terbatas oke itu tidak terbatas bisa hari ini bikinnya banyak besok lebih banyak lagi jadi akhirnya memutuskan dua desain salah satu untuk berjepatan dan memang ya contoh dari Rosyur juga kan bergagangan 9 dari 10 pintu regeti ada di bergagangan jadi oke saya memutuskan usaha buat bergagangan karena banyak impian yang mau saya wujudkan gitu ya banyak impian yang mau saya wujudkan dan itu kita ber apa ya pejar-pejaran dengan waktu khususnya saya pengen bahagian orang tua saya pengen berlanggan untuk bergagih ya dan itu kan butuh biaya besar saya pikir kalau saya akan bergagih sampai kapan saya bergugur makanya saya berdoa saya caranya oke ketika memutuskan riset kan butuh mental ya iya kan tentu butuh mental modal paling utama apalagi kalau modalnya yang gak punya ini pertimbangannya apa mentalnya ini sekalian tips buat teman-teman yang mau resign sebelum resign pastikan dulu teman-teman udah tahu ilmunya oke jadi saya sebelum resign saya mempersiapkannya belajar baca buku ikut training course dan juga langsung praktek jadi kan membutuhkan praktek jadi saya sambil waktu-waktu luar jam kantor sambil urus usaha jadi ketika kita udah jalan usahanya kemudian resign aman singkat singkat oke teman-teman yang mau resign dari kerja dan mau buka usaha jangan lupa siapin dulu dan mental oke tadi di sesi pertama sebelum saya sarapan saya bilang sampaikan mau nanya-nanya tentang jodoh karena saya suka baca postingan beliau tentang jodoh oke ini mungkin curhatan dari beberapa mungkin lebih keahwad selama ini ada akwad yang dijanjikan setahun akan dimikahi harus sabar menunggu eh tahun-taunya si iwanya nikah dengan jodoh lain itu gimana apa namanya tak sehat untuk korban yang yang ngalamin gitu om silahkan om buat ahwat-ahwat kalau ada cowok yang bilang saya pengen serius sama kamu tapi saya gak pembacaran tapi saya belum siap mau kan tunggu setahun lagi dua tahun lagi jangan tunjuk saya saya gak pernah loh bisa dipastikan itu modus jangan percaya nah ini jebakan setan ya jebakan setan gitu jadi kalau emang serius kalau emang belum siap yaudah gak usah pakai ngomong-ngomong siapin diri aja gitu ketika waktunya udah siap yaudah dateng samperin orang tuanya samperin awannya langsung lamar gak usah pakai saya pengen serius tapi tunggu setahun lagi emang kreditan motor gitu kan gitu terus udah gitu yang jadi awet juga harus tegas harus tegas ya gitu jangan baru digituin udah langsung meleleh gitu kan ya Allah gitu jadi harus tegas emang itu cara yang gak pas lagi kalau emang serius dan dong siap yaudah siapin diri dulu ketika udah siap baru dateng jadi kalau ada yang cowok yang begitu kelihatannya ikuan soleh banget tapi ngajakin begitu itu ikuan modus oke ini banyak kerja di anak kan saya juga banyak yang suka nanya gitu ya curhat bukan curhat jadi ada yang suka nanya dan itu banyak yang dijanjiin begitu tapi akhirnya begitu si cowoknya ngeliat cewek lain terus lu walau di tinggalin yang ini gitu kan oh gitu iya dia ngeliat yang lebih baik lebih cantep atau ya lebih sesuai dengan kemauan dia iya gitu ya cuma ini ini dikali ya kan jadi bisa dibandingkan itu modus oke kalau itu kan tipe ciri-ciri cowok modus sekarang ciri-ciri cowok iwan yang serius kedepannya bener gimana ketanya berat banget berapa kilo bang ciri-ciri iwan yang serius iya oke satu punya target target apa tuh maksudnya target nikah oh target nikah oke selama dia belum punya target nikah itu dia gak serius ya jadi target nikah makanya kalau ada yang termasuk di teman-teman yang lagi terharung ya yang lagi terharung kalau lagi kalau dia terharung dia tanyain kapan target nikahnya oh gitu iya karena jangan sampai terharungnya cuma jadi apa ya topeng gitu seakan-akan terharung padahal bukan terharung gitu ya tanya kapan target nikahnya tanggal bulan dan tahun harus jelas ya harus jelas tanggal bulan dan tahun ya ditanya pasti tanya dan itu salah satu jadi cowok atau kibuan yang benar-benar serius sama kamu oh gitu ya target target ya itu sih sebenarnya ada banyak lagi ya kalau boleh panjang atau singkat-singkat boleh-boleh tambahin tingkat lagi oke nah yang kedua dia betul-betul mempersiapkan dirinya persiapan 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 finansial ya jadi gak cuma semangat nikah tapi ilmunya gak ada karena banyak ilmu berumah tangga khususnya komunikasi antara suami istri bagaimana itu harus dipelajari banyak hubungan yang akhirnya kandas cuma gara-gara masalah komunikasi oke jadi penting ya kebangun gitu ya iya jadi itu belajar jadi kelihatan lah pada yang serius gitu kan walaupun teman-teman itu buat yang kibuan walaupun belum punya pekerjaan tetap belum punya pekerjaan tetap belum punya penghasilan tetap tapi tetap berpenghasilan oh iya benar intinya bukan penghasilan tetap tapi tetap berpenghasilan nanti insya Allah rejepnya oleh yang pasti kalau yang ngatur katanya menikah itu pembuka rejepnya menikah itu pembuka rejepnya jadi insya Allah ya mungkin kalau yang belum ngerasain khawatir saya tuh juga gitu sama tapi akhirnya kita yakin itu setelah menjalannya ya emang benar teman-teman khususnya jadi benar yang dikatakan tadi oleh Om Sehud jadi setelah nikah itu maka Allah akan kayakan pengalaman saya dulu sebelum nikah saya belum punya apa-apa setelah nikah saya punya anak tiga oke oke ngomong-ngomong target Om Sehud itu ada maksimalnya misal ada ikan masih target satu tahun itu bedanya yang ngasih target setahun sama yang ngasih target setahun sama yang bohongan sama yang serista bedanya apa coba kan sama-sama setahun targetnya saya kalau ngeproses teman-teman yang kadangnya suka yang kita bantuin bantuin proses itu taruh sama A sama E kalau saya jangka waktunya itu 6 bulan paling lama kali lama 6 bulan oke jadi ya taruh itu 6 bulan kalau lewatkan 6 bulan tidak selesai oke saya tanya makanya saya juga selalu tanya emang tadi saya tanya apa jangan masih tahun depan yaudah belajar aja dulu kemudian dulu ya ntar kalau udah tetap 6 bulan sebelum targetnya baru ngomong ini gitu 6 bulan tapi 6 bulan itu prosesnya mulai dari ketemunya karena kan memang bisa jadi gagal ya oke prosesnya ada yang kitanya udah seneng sama dia mau sama dia 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 nya gak mau sama kita kita nya mau tapi dia nya gak mau mungkin sama kayak om Arie istrinya rejeki atau musibah halo istri saya beb yang nonton jawab itu pertanyaan om suud jawab itu musibah apa dapat kalau bagus rujuknya atau musibah yang jelas bukan dua-duanya tapi anugerah alhamdulillah amin kalau di tempat begini romantisnya keluar iya jadi lupa usia teman-teman lupa umur oke teman-teman ini apa namanya sesi terakhir ketahui kami cantik om suud sejennya one day one day two periode atau dua perpanjangan perpanjangan ya jangan dua perpanjangan oke om suud kita terusin bahas tentang jomblo nih om kan kita bisa dipungkiri ya kalau jomblo itu kan kalau lihat teman-teman sudah nikah hatiannya pasti galau gitu ya pasti resah pasti gelisah kok jadu saya belum datang mungkin ada tip atau nasehat buat jomblo yang lihat temannya nikah atau sering nerima undangan tapi undangnya belum pernah ini undangan terus tapi undangnya belum mungkin ada tip-tip untuk teman-teman jomblo ya buat teman-teman yang masih jomblo kemudian galau ini jodol gue mana ada kasih jodolnya ya Allah kita gak ada ganteng-ganteng khususnya akhwat biasanya ya iya betul tapi irwan juga banyak satu hal gini teman-teman nikah itu bukan balap-balapan nikah itu bukan balap-balapan jadi kalau ada pengguna yang sudah hanya dapat jodolnya berluar cepat dapat jodolnya ya kita bersyukur aja alhamdulillah jadi kita harusnya seneng ya seneng terus melihat mereka bahagia ya mereka teman-teman kita udah dapet jodolnya nah kita ikut seneng karena itu akan jadi energi positif jadi ketika kita seneng ya hati kita lapang nah itu akan semakin membuat kita lebih ikhlas dan tenang menghadapi sambil menunggu jodol seperti itu betul oke itu ya jadi bukan balap-balapan nah kemudian sambil ini aja perbaiki diri ya terus tingkatkan hubungannya sama Allah dekatin Allah terus karena kan jodoh itu Allah yang ngatur kita bisa berusaha ya tapi pada akhirnya tetap Allah yang ngatur jadi ada diantara dua satu ikhtiar putra satu takdir Allah jadi ada irisannya di tengah-tengah nah yang perlu teman-teman juga ikhtiarnya nih itu yang perlu dipertanyakan harus maksimal harus maksimal ya iktiarnya udah maksimal belum bisa jadi Allah belum ngasih karena usahanya usahanya belum ada gitu jadi persiapannya masih kurang gitu ya persiapannya gak ada gitu nah jadi usahanya juga harus dimaksimalin gitu misalkan tadi yang pertama ya tetap ibadahnya dia tetap di nolok terus yang terliwa nah jadi teman-teman berbaur lah ya jadi saya kalau ada berbaur jangan tiap aja nunggu gitu loh jadi ikut komunitas ikut kalau ada yang ngacara pernikahan ya jadi panitia kan siapa tau ada yang ketika jadi panitia terus ada yang ngeliat terus ada yang serak gitu kan kita akhwat nih misalkan jadi panitia terus ada iwan yang tiba-tiba ngeliat terus serak gitu jadi harus ada asbab ya harus ada jadi memang kalau perlu proaktif proaktif misalkan ada yang disuka kalau berani ya kalau berani kayak bunda Khadijah pelamar Rasulullah duluan ini dia akhwat nah tapi memang buat teman-teman yang lagi jalau jodoh itu datang di waktu yang tepat gitu ya jadi bukan balap-balapan setiap manusia itu ada jodohnya masing-masing ya kan jadi gak usah takut kalau memang ternyata lama nih gak dateng-dateng gak ketemu-ketemu ya sabar gitu itu ujian jadi itu ujian jadi ujiannya sabar ada gini ya yang akhirnya nikahnya cepat tapi cepat bisa ada juga yang akhirnya gara-gara di nikah terus malah jadi banyak masalah gitu jadi masing-masing ada ujiannya sendiri-sendiri nah kita kalau di ujiannya dengan lama jodohnya ya itu ujian kita sabar aja jadi itu salah satu ujian ya oke mungkin teman-teman juga sering dengar ada ungkapan apa namanya tikung di sepertiga malam jadi nikungnya itu lebih sering teman-teman ya mungkin kalau selama ini seminggu sekali tahajudnya mungkin kalau keinginan nikahnya lebih besar tahajudnya bisa setiap malam jadi lebih lebih sering berinteraksi dengan maha pencipta maha pemegang jodoh jadi benar kata om suhud jodoh itu Allah yang ngarahin jalannya kemana Allah itu pasti ngarahin ke rumah kita misalnya jadi jodoh itu asam di gunung garam di laut ketemunya di mana di penggorengan di mangkok jadi makanan jadi dari mana saya gak kenal sama istri saya tadinya sama saya juga gak kenal saya belum kenal sama sekali kemudian tau-tau ketemu jadi ada banyak yang udah deket lama malah gak jadi jadi ya gitu lah sabar oke om suhud ini tiga pertanyaan terakhir dari saya masih banyak oke jawab sikat aja mungkin ya mungkin banyak orang yang sudah nikah termasuk saya yang sering yang sering membuli jomlo padahal niatnya sih memberi motivasi ya bagaimana itu sikap jomlo ketika ada orang yang membuli biar jadi bulian orang jadi motivasi buat kita buat jomlo usulnya gimana tuh cara penjikapinya penjikapinya yang terlalu biasa aja biasa aja gak usah baper gak usah baper kalau ada yang ngebully tembak aja sini kenalin gue dong sama temennya minta gitu ya kenalin dong sini terus terus tanya kalau emang udah siap ya kalau emang belum siap yaudah gitu kalau jomlo emang begitu emang jadi bahan empuk buat bulian nah tapi yang perlu digarisbawahi jangan nikah gara-gara omongan orang jangan nikah gara-gara omongan orang karena sering dibully juga cepet-cepet nikah oke jangan ya temen-temen jangan begitu temen-temen yang paling tahu kapan waktunya siap saya dulu waktu kasih joklo itu itu banyak banget yang ngebully apalagi di lingkungan kira-kira ini banyak yang ngantri nah itu juga tapi yang bencang tuh istri saya oh iya oke bercanda ya temen-temen tadi sampai mana oh iya jadi banyak yang guli banyak yang guli jangan nikah gara-gara omongan orang oke jadi temen-temen yang paling tahu kapan waktu siapnya jadi saya dulu udah punya target oke jadi saya target nikah tahun waktu itu tahun 2015 usia umur usia 25 25 ya targetnya nikah usia 25 terus tahun tahun 16 waktu itu ramadhan nah buranya ramadhan atau bulan sawal gitu ya jadi target itu nah selama itu banyak yang ngebully yaudah orang udah punya target oh iya oke enang aja nanti tinggal dijawab dengan action oh iya nah mungkin yang kalau yang ahwat-ahwat ya mungkin biasanya kan kalau ahwat itu kan nunggu nungguan yang datang nah kalau ada yang apa ya ngebully bukan ngebully memotivasi memotivasi juga memotivasi nah yaudah jadi ini tuh memotivasi kemudian sabar sabar sehingga belajar tetap tinggiri sama Allah iya belajarnya belajar masa belajar ilmu perumah tanggaan belajar terutama dalam mencoba agama tapi kan yang pendidik anak-anak yang paling dominan ya walaupun tanggung jawab utamanya juga ada di suami jadi ada ungkapan ibu itu dalam madrasa pertama buat anak-anak oke selanjutnya pertanyaan bisa gak kalau ada jomblower yang minta dicomblangin sama om suyu dan kemana hubunginya sebenarnya banyak ya banyak yang apa nih banyak yang udah berhasil banyak yang proses yang berhasil alhamdulillah boleh di ada beberapa orang jumlah jangan ada beberapa orang tapi yang banyak lebih banyak lagi yang kita bantu tapi saya gak mau tapi saya gak mau yang siap nikah itu ahwat yang siap nikah ahwat iwannya langkah nah jadi kalau ada iwan yang ngasih CV ke saya saya harus tahu punya dulu nih calon ikuannya karena ahwat tuh banyak calon ikuannya dulu nah saya gak mau nabungin CV saya gak mau jadi kalau emang atau kalau emang ada beberapa ya yang bang saya suka sama dia kalau bisa bagi ya yang saya bagi itu loh saya kenal saya bagi saya juga gitu saya juga apa kalau saya kenal saya tahu orang yang kemana jauh saya jadi intinya bisa tetap mau nolong ya kalau ada lawannya kalau ada lawangan oke pertanyaan terakhir tadi kan kita bahas-bahas jodoh terus ya mungkin gak sih bang kedepannya One Day One Juice membuka klinik Taruk itu ini mungkin pertanyaan perwakilan dari semua jomelower Ododger misalnya ya mungkin gak sih bang abang kan jen mungkin gak ya mungkin gak ya jadi kalau di Ododger itu kita gak bisa mutusin semuanya sendirian ini kita jangan bahas serius dulu mungkin gak bang wala wala ini gak berani dijawab karena kan lagi jarepin lagi kalau di Jog bisa ntar saat nggak ada jadi jadi itu ya nanti ketepannya kita lihatlah kan ada Pajri Shuro ya Pajri Shuro ini yang mengawasi komunitas One Day One Juice nah nanti kita perlu kalau memang yang penyutup itu kita harus konsultasi dulu sama Pajri Shuro jadi gak bisa ketuk mutusin sekjen apalagi mutusin ya oke teman-teman Alhamdulillah kurang lebih satu jam saya bersama dengan sekjen One Day One Juice dari pertama yang nanya-nanya serius tentang One Day One Juice tentang Ododger dan selebihnya nanya tentang jodoh semuanya di jabarkan secara tuntas oleh sekjen kita Om Suhun oke kenapa kita lebih banyak nanya-nanya tentang jodoh karena ini mungkin kita intinya ingin menolong ingin memotivasi jomblower yang belum menikah jadi kita harus tetap sabar tetap termotivasi tetap usaha dan yang paling penting adalah apa namanya biar dekat dengan Allah ditingkatkan oke dari kawasan lapangan banting jakarta saya agus youtuber jodohger dan merasuk berkita hari ini Om Suhun sebagai sekjen One Day One Juice periode perpanjangan pamit teman-teman terima kasih untuk yang sudah nonton jangan lupa subscribe teman-teman subscribe subscribe untuk One Day One Juice like dan share ke teman-teman jangan lupa komen jadi komen yang paling bagus 5 atau 10 akan dapat hadiah akan dapat giveaway dari One Day One Juice waktu saya oke kita pamit sampai disini puas salam salam mengumumikan aruhan melangitkan manusia Allahumma rohamma bilqur'an Allahumma Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton